Pemirsa iNews Media Group menggelar Ajang Bergengsi Pemimpin Daerah Awards 2024 di Jakarta. Dalam acara tersebut, pemerintah kota Bandar Lampung meraih penghargaan dalam kategori peningkatan ekonomi daerah. Ajang Bergengsi Pemimpin Daerah Awards 2024 kembali digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis Malam. Acara yang digelar iNews Media Group ini memberikan apresiasi kepada pemimpin daerah yang telah berkontribusi besar kepada wilayahnya. Sebanyak 22 instansi pemerintah daerah meraih penghargaan dalam 7 kategori. Salah satunya kategori peningkatan ekonomi daerah yang diraih oleh pemerintah kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan UMKM. Meningkatkan dan mendukung kegiatan UMKM adalah salah satu strategi sukses untuk meningkatkan ekonomi daerah di Bandar Lampung. Penghargaan diterima langsung oleh wali kota Bandar Lampung, Hajah Eva Duyana. Alhamdulillah kami mendapatkan, Bandar Lampung mendapatkan wad ya masalah UMKM dan dilihat dari prestasi dari pemerintah di mana pemerintah pendampingan kepada UMKM yang ada di Bandar Lampung. Dari awal apalagi masa pandemi kemarin kita UMKM yang ada di Bandar Lampung tidak bisa bergerak. Tapi dengan adanya pemerintah memberikan bantuan, juga masukan, saran dan juga pinjaman tanpa bunga untuk warga masyarakat kota Bandar Lampung penggiat usaha, insya Allah semua penggiat usaha bisa maju ke depan untuk kota Bandar Lampung yang kita cintai. Penghargaan ini dapat memotivasi para kepala daerah untuk memberikan dampak bagi masyarakat. Diharapkan juga kepala daerah bisa memangkas proses bisnis layanan untuk memudahkan masyarakat. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Nadifa Adine, INews Pelaporkan.